Intro Oke sekarang kita udah sampai di Pit Stop Karawaci nih temen-temen Jadi agenda gue hari ini Selain gue mau ganti bandi Prado Gue pengen sharing juga Informasi Informasi atau tips Yang kaitannya dengan band BFG Dan temen-temen mungkin juga udah sempet liat Gue berapa kali kesini Buat gantengin mobil gue Salah satunya adalah Jim Raid Terus juga waktu itu JB74 Dan yang terakhir VXR80 Sementara kalau sekarang ini Gue mau ganti bandi Prado Ini campur-campurnya alesannya temen-temen Pertama alesan pasti emang mau ngegantengin Yang kedua Karena untuk bandnya itu sendiri Yang gue dapet Adalah band yang udah kondisinya lumayan botak ya Udah tipis banget kembangannya Jadi yaudah Itungannya ngeganti untuk faktor safety juga Di luar dari faktor untuk nambah kegantengannya Nah sekarang Prado nya udah ada di sebelah sana Lagi mulai dicopotin Abis itu diganti bandnya Sementara kita coba masuk dulu ke bagian sini Sambil gue mau kasih informasi yang semoga bisa bermanfaat Jadi ada dua hal nih temen-temen Yang gue pengen sharing ke kalian Yang pertama adalah Apa sih sebenernya perbedaan BF Goodrich yang buatan Thailand Itu contohnya seperti yang di sebelah gue ini Dan BF Goodrich yang buatan Amerika Seperti yang ada di depan gue sekarang ini Ya Jadi banyak yang nanya Sebenernya perbedaannya ini Apa itu berarti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Lalu secara fisiknya bedanya apa Secara mungkin feelingnya Seperti apa bedanya antara kedua ini Dan itu yang pengen gue coba sharing sekarang temen-temen Pertama Gue pengen ngasih tauin dulu Kenapa sih sebenernya BF Goodrich ini sekarang jadi ada yang versi Thailand nya Jadi emang ini kan brandnya brand Amerika temen-temen Pabriknya itu di Amerika Di Amerika tuh pabriknya kalau nggak salah Saat itu ada enam yang gue inget Lumayan banyak Karena emang demandnya itu cukup tinggi Dan sekarang Demandnya untuk di Indonesia Atau di Asia secara umumnya Itu juga semakin besar Akhirnya BF Goodrich membuka pabrik barunya Yang lokasinya di Thailand Untuk memenuhi supply ke negara-negara Asia Seperti misalnya di Indonesia Nah waktu berapa tahun yang lalu Itu dia Kalau kita ngomongin populasi bannya Antara yang Thailand dengan Amerika Di Indonesia tuh masih imbang ya Ya dimulai pastinya Amerika dulu Terus yang Thailand nya Mulai naik Sekarang mulai kebalikannya Nah kenapa? Karena emang dari BF Goodrichnya sendiri disini Udah mulai Fokusinnya ya Istilahnya ya kalau untuk Indonesia Bannya ngambil yang dari Thailand Mentara kalau yang dari Amerika Itu untuk utamanya ke pasar negara mereka Dan negara-negara yang masih ada di sekitar USA Nah gue pengen ngomongin dulu Masalah persamaan Sebelum kita ngomongin perbedaan Kalau ngomongin persamaan Pertama kalau ngomongin ukuran Itu sebenarnya sekarang masih variatif Dalam artian sekarang di Indonesia Mungkin buat ukuran Yang misalnya 285 per berapa Itu masih adanya yang Amerika Ada juga yang ukuran misalnya 275 berapa Sekarang ini adanya yang versi Thailand di Indonesia Jadi ya bergantung juga kebutuhan ukuran yang kita mau Walaupun sekarang minimal di tahun 2022 ini Mulai pilihannya yaudah Mau ukuran berapapun itu juga Yang nongol yang tersedia adalah yang versi Thailand Berikutnya kita akan ngomongin kembangan Teman-teman Jadi buat kembangan Ini antara yang Thailand Dengan yang Amerika Ini juga kurang lebih sama teman-teman Ngomongin desain kembangannya Lalu juga Threadnya dia kurang lebih kedalemannya itu Kembangannya seberapa itu juga Kurang lebih sama Kalau kita lihat bagian samping Kayak misalnya sidewall Ini juga sama persis teman-teman Walaupun kalau misalnya gue ngeliat ya Antara kedua ini Tulisannya itu agak sedikit berbeda Dan ternyata emang bener Tulisannya ini gak bener-bener persis sama Nah itu yang menjadi pembedanya teman-teman Walaupun Kalau kita ngomongin Kembangannya itu sama Tapi tulisannya Kalau yang di Thailand Dia itu sedikit lebih besar Dan sedikit lebih renggang jaraknya Sementara kalau yang di Amerika Dia tulisannya emang sedikit lebih kecil Dan sedikit lebih rapat Tapi itu gak jadi masalah Cara estetikanya juga sama-sama menarik Sama-sama bagus Tapi ada satu hal yang justru menjadi pembeda Dan ini yang menjadi concern orang Yaitu Kalau untuk yang Thailand Si warna putihnya ini lebih gampang Untuk dia jadi puder ya Jadi kuning Ketimbang yang Amerika Yang boleh dibilang Warna putihnya lebih awet Nah ya itu bener teman-teman Jadi walaupun komponen ini sama Keduanya sama komponennya Dan bagian lainnya juga sama Tapi kalau untuk si tinta putihnya Itu yang di Thailand Memang kalau menurut orang dari Michelinnya sendiri Dia tingkat evaporasinya berbeda Jadi dia lebih gampang untuk nguning Ketimbang yang tulisan ada di Bahan BFG Amerika Tapi walaupun dia lebih gampang nguning Sama yang Amerika juga bisa nguning juga Mereka sudah mengeluarkan informasi Tentang gimana cara ngebersihinnya Dimana itu yang juga akan kita bahas sebentar lagi Tapi pada intinya teman-teman Walaupun kita pakai ban BFG yang Thailand Dan dia terus misalnya kita pakai Udah mulai nguning Karena perubahan suhu Karena juga kita pakai Apa ya istilahnya berkepanjangan Jarak jauh Itu gak jadi masalah Karena ada caranya Ada cara yang tradisional Yang mungkin suka gue dan teman-teman lakuin Dari dulu Tapi sekarang dari BFGnya sendiri Dia udah ngeluarin informasi yang Yang resminya ya Cara official menurut mereka Oke Jadi kita akan coba ngeliat Dan kayaknya gue mau ngejelasinnya Di depan karena ada Hyundai H1 yang menurut gue bikin gagal fokus Oke kita coba kesitu ya Wah Ini dia teman-teman Gimana? Asik ya? Udah gitu Kayaknya kalau gue ngeliat Kayak H1 dipasangin BFG AT gini Rasanya kayak pengen diajak buat camping Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan Diulang gara-gara ada iklan bentar Jangan-jangan Ini di bagian dalemnya juga emang udah dimodif ya Buat kita bisa camping Cuma itu dia teman-teman Gue ngeliat sekarang Bahkan yang ditempelin Di mobil-mobil yang non-SUV Non 4x4 Non-pickup Itu juga kayaknya udah makin banyak Karena emang ukurannya juga emang Ada yang buat istilahnya Ukuran mobil-mobil Kayak MPV gitu-gitu ya Yang gak nyampe Kayak ukuran SUV Seperti pada umumnya Ini tapi Kalau misalnya gue ngeliat Ukurannya 22570R16 Itu berarti ukurannya sama Kayak di ukuran Jimny Kalau di Jimny Pakai 225 itu Ukurannya agak lumayan gede Karena dia aslinya itu Hanya ukuran 205 Atau 295 Tapi 225 Yang biasanya kecil di Jimny Begitu di H1 Jadi keliatan kecil banget ya Ukuran si 225 ini Tapi yang mau kita bahas Sebenernya adalah Untuk hal yang kedua Yaitu tentang Gimana cara Ngebersihin Tulisan putih Yang ada di Ban BFG ini Kita lihat lebih dekat Jadi teman-teman Warna putih Yang ada di sidewallnya Ban BFG ini Sebenernya dia itu Karetnya Gak cuma ada Di lapisan Luarnya aja Karena banyak juga Orang yang takut Misalnya mereka bersihin Mereka coba gosok Yang ada terus putihnya Hilang Jadinya hitam Padahal dia si karet Yang warna putih Si pigment putihnya Ini emang Setebel Dari si emboss Ban ini sendiri Jadi mau kita Sering Istilahnya Bersihin gitu ya Kalau tahu caranya Dia gak akan Terus jadi hitam Jadi tetap akan Bertahan putihnya Sampai ke level Yang boleh dibilang Udah serata Atau udah Selevel ya Sama si Dinding ban Si sidewallnya Nah caranya gimana Jadi sebelum keluar Ada rilis Atau informasi resmi Dari BFG Kalau misalnya Cara yang Gue atau teman-teman Lakuin Itu boleh dibilang Cara yang tradisional Tapi pertama Gue akan kasih tauin dulu Cara yang emang Resmi Diinformasikan oleh BFG Dimana untuk Kita ngebersihin Si tulisannya ini Yang tadinya Udah kusam Udah kuning Adalah menggunakan Sabun colek Kita pake sabun colek Waktu itu juga Sempet Gue ngeliat Di pitstop Karawachi ini Sempet ada orang Dari Michelin Thailandnya Yang ngeperagain langsung Waktu itu di Fortuner Jadi dia menggunakan Sabun colek Yang diolesin Ke amplas 400 Itu dia teman-teman Amplas 400 Sebenernya dibilang Alus banget Juga enggak Itu dia Makanya Kalau kita pake Amplas 400 Itu kita ngebersihinnya Jangan terlalu Ditekan Dan untuk Nekannya pun Dia itu sebaiknya Satu arah Teman-teman Ngebersihin Satu arah Dan kita bersihin Per hurufnya Begitu kita udah Mulai bisa Istilahnya Ngangkat Bagian kuningnya Baru kita bilas Pake air bersih Caranya sebenernya Simpel Jadi cukup Sabun colek Habis itu kita Amplas 400 Lalu kita Tekan Searah Tapi jangan terlalu Keras Dan udah dibilas Sesimpel itu Teman-teman Sementara Kalau cara Tradisional Yang suka Dilakukan Oleh Banyak juga Para Pengguna BFG Adalah Menggunakan Salah satunya Genteng Kodok Jadi Genteng Kodok Atau Genteng Yang terbuat Dari tanah Liat itu Yang warnanya Orange Itu kita Ambil Bagian Halusnya Bukan Bagian Potongannya Dan Kita Sama Gosokin Juga Dan Sama-sama Menggunakan Sabun Cuci Seperti Sabun Colek Juga Cuma Bedanya Kalau Misalnya Itu Karena Lebih Halus Permukaannya Jadi Kita Buat Nekannya Bisa Lebih Keras Beda Sama Kita Menggunakan Amplas 400 Yang Jangan Terlalu Diteken Tapi Kalau Pake Genteng Kodok Itu Boleh Dibilang Kita Nekannya Bisa Lebih Kerasan Lagi Jadi Waktu Itu Mungkin Teman-teman Udah Sempat Lihat Video Waktu Gue Ia Lakukan Itu Dia Dengan Genteng Kodok Sama-sama Pake Sabun Colek Sama-sama Ditekan Tapi Bisa Lebih Keras Lagi Dan Sama-sama Abis Itu Dibilas Dengan Menggunakan Air Bersih Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Nggak Perlu Takut Begitu Kita Lagi Ngegosok Tiba-tiba Hitem Putihnya Hilang Nggak Aman Dia Setebel Si Emboss Untuk Pigment Tinta Warna Putihnya Jadi Ya Shalom Aman Sub indo by broth3rmax Oke, Alhamdulillah teman-teman Akhirnya udah terpasang juga Ban BN Goodrich AT-nya di Prado 120 gue, dan Ternyata hasilnya, walaupun Dalam tanda kutip, hanya Ganti ban, tapi Kegantengannya langsung meningkat ya teman-teman Nah, tapi ngomong-ngomong Kalau teman-teman tau, ini Seberapa gue syuting hari ini Sebenernya itu udah sekian waksud Setelah kita syuting pas kemarin Di Pitsop Karawaci Jadi kemarin itu pas gue syuting di Pitsop Karawaci, itu sebenernya udah penjelang Pernikahan gue, jadi Setelah itu harus istirahat Dulu ya, libur dulu sekian Waktu, boleh dibilang cukup lama Sebenernya ya, hampir sebulan Sampai di hari ini akhirnya Kita bisa lanjut syuting Prado-nya Lagi, ya berarti hari ini Merupakan hari pertama Gue kembali syuting Kembali bikin video lagi di The Car Vlog Setelah gue udah menikah Ya, jadi Boleh dibilang Kali ini status gue adalah Sebagai seorang suami ya syutingnya ya Sementara kalau teman-teman lihat tadi pas Masih di Pitsop Karawaci Masih single teman-teman Nah, jadi Sebenernya gue masih punya satu tips lagi Yang gue pengen sampein ke teman-teman Yang kaitannya Kalau kalian pengen Nge-upgrade tampilan di mobil kalian Terutama yang mungkin pakai Kendaraan SUV Dan sejenisnya Ada satu hal yang bisa gue sampein Jadi teman-teman Kalau kita menggunakan kendaraan Seperti misalnya SUV Atau 4x4 Yang lain seperti misalnya double cabin Biasanya ban bawaannya Atau yang keluar dari pabrikannya itu Adalah ban yang halus Ada yang HT atau Highway Terrain Tapi ada juga yang pakai AT Cuma AT-nya yang profilnya itu Kalem ya Nggak sekasar seperti BFG AT ini Sebenernya kalau misalnya kita mau upgrade Misalnya ambil contoh Kita pakai sebuah mobil SUV seperti ini Lalu kita pengen coba bikin tampilannya Sedikit lebih sangar Biar lebih terlihat Garangnya ya dari SUV kita Itu bisa kita mulai dengan Mengganti ban Kalau di gue pribadi Biasanya kalau kita melihat Teman-teman yang mungkin menggunakan Mobil-mobil ceper ya Sedan dan sejenisnya Itu mungkin salah satu hal yang Paling wajib di upgrade Itu adalah Untuk si velgnya Tapi kalau untuk kita Atau teman-teman yang mungkin Menggunakan mobil tinggi Seperti SUV dan sejenisnya Justru pertama yang kita upgrade itu Malah bannya dulu Ya itu seperti Tradisinya aja yang ada ya Jadi lebih normal kita melihat Mobil SUV itu Bannya sudah di upgrade Tapi velg masih standar Ketimbang kita melihat Yang dia velgnya itu Sudah di upgrade Tapi bannya masih pakai Ban standarnya yang halus dan kecil Walaupun sebenarnya banyak juga Tapi lebih ke buat teman-teman Yang on-road Nah tapi Kalau buat teman-teman Yang pengen SUV tampilannya Lebih ke off-road Yang kita ganti dulu Pertama adalah Bannya Bisa pakai AT Atau Mau sekalian lebih sangar Pakai yang MT Cuma teman-teman Tip supaya kalian Nggak terlalu banyak Jajannya kemana-mana Usahain untuk ukurannya Itu nggak terlalu jauh Dari ukuran yang Standarnya bawaan mobil Kayak misalnya Kalau di mobil ini Karena gue pakai 265 65 R17 Kurang lebih dia Hampir sama Dengan standarnya Walaupun sebenarnya dia Aktualnya agak lebih tebal sedikit Nah Kenapa Supaya kita nanti Kalau pakai ban Yang ukuran nggak terlalu jauh Kita nggak perlu yang namanya Ninggiin mobil lagi Atau kita nggak perlu Pakain Misalnya Spacer ya Atau adapter tambahan Karena mungkin Ban yang baru itu Saat dibelokin seperti ini Dia mentok ke bagian dalamnya Itu dia dengan Kita ganti Atau upgrade Ban AT yang Boleh dibilang Ukurannya hampir sama Kita jadi nggak perlu Jajan kemana-mana Jadi kayak di mobil ini Dari gue dapet Ganti BFG AT Yang ukurannya sama Habis itu udah Kita nggak perlu mikirin mentok Baik saat belok Ataupun saat travel Dimana bannya naik turunnya itu Free Nggak ada geserot sama sekali Ya oke teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang Mungkin baru aja Mau upgrade SUV Menggunakan Ban yang profil lebih kasar Baik ban AT yang versi kasar Seperti BFG AT ini Atau mungkin ban yang lebih kasar lagi Seperti jenis MP Ataupun ekstrim Wah itu ekstrim banget ya Jatuhnya ya Yang pasti kalau untuk di mobil gue ini Sejauh ini memang Rencana ke depannya Di bagian kaki-kaki Itu nggak terlalu Dimodif terlalu Ekstrim Kenapa? Karena orientasinya Lebih ke untuk harian Atau mungkin Camping-camping tipis Bersama keluarga Jadi emang Kalau untuk tingginya Kurang lebih Akan tetap pertahanin segini Tapi mungkin upgrade Di shock breakernya aja Tapi tetap dengan Pair bawaannya Atau pair standarnya Ya jadi sekian dulu Teman-teman Kalau teman-teman mungkin Ada yang berminat juga Untuk ngeganti ban Bisa juga Ke toko langganan gue Pistop Karawaci Nggak cuma ban BFG aja Tapi beberapa Merak ban lainnya Juga tersedia lengkap Baik untuk ukurannya Maupun untuk jenisnya Oke Terima kasih yang udah nonton Kita ketemu lagi di video berikutnya Dan pesen dari istri gue Mulai sekarang Jangan lupa Katanya untuk selalu Ngucapin Selain terima kasih Dan juga Jangan lupa untuk subscribe ya Ini pesen dari istri Karena katanya Gue paling jarang ya Suruh penonton Untuk subscribe Dan juga nge-like Kalau dipikir-pikir Bener juga sih ya Tapi ya itu dia Gue Menurut kata istri Jadi ya Jangan lupa untuk subscribe Dan like Jika kalian suka Atau merasa video ini Bermanfaat untuk kalian Oke Sampai ketemu Dadah Assalamualaikum